What's up, Mati? Ngasih tau kalian di arah video ini Oke guys, ini gambar adalah screenshot yang telah aku screenshot pada saat di arah Twitter barusan ya kan Mereka itu kurang lebih sudah ngekonfirmasi untuk masalah card exit ini Habis ini bakalan di-announce untuk masalah kayak release date-nya pada saat Oktober nanti Mereka itu kurang lebih kayak seperti ngejawab tweet-nya orang yang berada di arah Twitter ya kan Mereka bilang bahwa mereka akan kayak ngasih tau informasinya itu soon Jadi bentar lagi kita bakalan dapet untuk masalah kayak informasinya ini Untuk masa di arah Oktober Jadi ya semoga nggak di-delay lagi oke Dan hal yang terakhir yang bakalan aku klarifikasi sebelum aku menuju ke arah videonya ini oke Kalau misalkan kalian lihat di arah video-video di arah YouTube ya kan Banyak orang yang ngasih tau kayak tutorial-tutorial channelnya kalian mau mendapatkan Cekar exit Android untuk masa sekarang atau gimana-gimana oke Stop guys, oke stop Sekali lagi aku bakalan ngeklarifikasi bahwa card exit Android itu belum keluar oke Untuk masa developernya sendiri itu bahkan bilang untuk masa Oktober nanti Untuk release date-nya kalau misalnya nggak di-delay oke Aku tau banyak di arah YouTube atau gimana gitu banyak yang nge-clickbait untuk masa card exit Android itu udah ada Atau gimana, gimana caranya kalian nge-delay card exit Android atau gimana gitu ya kan Video-video seperti ini itu menurutku gue lani banget ya kan Mereka itu kurang lebih kayak seperti nge-clickbait supaya mendapatkan views aja Dan jujur aja mereka itu kayak semacam nge-exploit kalian buat mendapatkan views dan nge-grow channelnya mereka Dan jujur aja ya mereka itu nipu-nipu oke Oke guys, jadi di konten kali ini aku bakalan nge-share ke kalian ya cara main ataupun download card exit di HP Android gitu kan A few moments later Yang warna apa disini warnanya pun bisa disesuaikan gitu ya Waduh Oke, dengan semua klarifikasinya ya kan kita langsung aja menuju ke arah videonya oke Jadi kalau misalnya kalian tau sementuh masalah di arah card exit Android itu tentu aja memiliki setting yang ada di arah gamenya oke Dan ya seperti yang tadi aku bilang ya kan hari ini aku bakalan nge-review semua settingnya supaya kalian mengetahui apa yang kalian bakalan bisa lakukan pada saat nanti di arah card exit Android Kalau misalnya nanti sudah rilis oke Jadi pertama-tama kalau misalnya kalian tau untuk masalah settingnya ini tentu aja berada di arah kiri atas ya kan Dekatnya map di arah gamenya ini ya kan Dan tentu aja untuk masalah settingnya kalau misalnya kalian sudah ngepecat Di arah sini kalian memiliki beberapa tab yang ada di arah sini oke Kalian memiliki the game tab, control tab, graphic art, sound, oke language, synchronization, sama social network Tentu aja untuk masalah synchronization sama social network itu gak bakalan aku bahas untuk masa sekarang ya kan Karena synchronization ini untuk masa accountmu nanti ya kan Jadi ya kalian bisa sign up dan kayak login dan account-account gitu ya kan seperti game-game yang lain Dan untuk masa social network tab ini tentu aja untuk masalah social network yang dimiliki oleh card executologistnya sendiri oke Jadi langsung aja pertama-tama kita menuju ke arah tabnya the game Ingat aja ya kan sekarang itu gamenya itu berada di arah Rusia Jadi ya untuk masalah semuanya ini tuh aku sudah nge-translate satu per satu untuk masalah Rusia menuju ke arah Inggris oke Tentu aja oke thank you google transfer mantap jiwa Jadi pertama-tama kita memiliki speedometer oke Tentu aja kalian bisa mengganti antara KMH atau KMPH oke Sesuai preferensi dengan kalian tapi kalau misalnya kalian tau sendiri kita kan berada di arah Indonesia ya kan Speedometernya itu ya KMH gitu loh Aku pengen tau untuk masa mobilku itu secepat apa untuk masa di arah KMH oke Tentu aja kita juga memiliki hide android interface oke Jujur aja aku nggak tau kenapa ini ada di arah sini Tapi kemungkinan besar untuk masalah kayak settingnya ini itu berada di arah iOS aja ya kan Itu berarti ada opsinya untuk nge-hide untuk masalah kayak UI-nya android atau gimana gitu di arah iOS ya kan Jadi biasanya aku off-in untuk masalah itu Kalian juga memiliki ideal trajectory Aku juga aja nggak terlalu paham untuk masalah hal ini Tapi ya untuk masa defaultnya itu adalah on ya kan di arah sini oke Kalian juga memiliki notification ya kan Kalau misalnya kalian orang yang nggak suka kayak mendapatkan notifikasi atau gimana Kalian tentu aja bisa nge-off-in di arah sini Kalian juga memiliki hints di arah sini oke Kalau misalnya kalian masih bingung dengan gamenya Atau nggak kalian nggak paham dengan gamenya ya Tentu aja kasihin ini on di arah sini oke Kita langsung aja next menuju ke arah gambar yang kedua ya itu control oke Di arah sini kita memiliki dua control ya itu Pertama kali itu dengan buttons yang biasanya aku pakai Dan kedua itu ada gyro yang kalian bisa kurang lebih seperti miring-miringin HP-nya kalian ya kan Seperti racing game yang biasanya Untuk sekarang aku tentu aja buttons ya kan Kalau misalnya kalian lihat di arah video-video sebelumnya itu aku biasanya pakai buttons Karena ya menurutku buttons itu lebih presisi aja ya kan daripada gyro Tapi buat kalian yang suka main racing game yang seperti ini Itu tentu aja nggak masalah oke Kalian bakal ada gyro-nya di arah game ini Kalian juga memiliki button position settings ya kan Di arah sini itu kalian tentu aja bisa ngepindah-pindahin buttonnya kalian Kurang lebih seperti PUBG atau nggak ML atau gimana gitu Yang game-game yang kalian suka itu sekarang ya kan Dan kita memiliki tilt of the horizon Oke aku juga aja nggak tau itu apa Tapi biasanya defaultnya itu off ya kan Kita juga memiliki traction control Kalau misalnya kalian nggak suka mobil yang memiliki traction control kayak auto-on atau gimana gitu Kalian tentu aja bisa nge-offin itu Tapi ya untuk sekarang traction control-nya aku on-in ya kan Karena ya untuk masa traction control itu aturnya pada saat in-game itu ya kan Biasanya kalau misalnya aku pengen kayak drift event atau gimana itu Traction control-nya itu biasanya aku off-in Tapi kalau misalnya aku racing dengan memerlukan banyak grip Tentu aja untuk masa traction control-nya aku bakal on-in Supaya aku bisa menang dalam kayak racenya itu Kalian juga memiliki automatic transmission oke Oke tentu aja untuk masa di arah game ini itu memiliki manual transmission Kalau misalnya kalian suka dengan manual Tapi untuk sekarang aku bakal on-in dulu Karena ya aku biasanya kan main game ini tentu aja di arah HP ya kan Aku nggak terlalu kebiasa main game racing game di arah HP Jadi ya untuk masa sekarang aku automatic Tapi untuk masa nanti di arah kayak steam Kalau misalnya udah keluar itu tentu aja Untuk masa gamenya ini bakal aku jadi manual Kalian juga memikir sensitivity slider di arah sini ya kan Kalau misalnya kalian lebih suka mobil yang lebih sensitif atau gimana Kalian tentu aja bisa kayak lebih up-in di arah sini ya kan Kita juga memiliki linearity Jadi kita sekarang langsung aja menuju ke arah tab ketiga Yaitu tab graphics art oke Ini tab ini yang kalian harus tau ya kan Karena kenapa guys untuk masalah tab ini Itu adalah tab yang kalian nanti bakalan kayak atur-atur ya kan Untuk masalah device-nya kalian Apakah device kalian kuat atau nggak gitu ya kan Kita memiliki di arah tab-nya ini itu Pertama-tama kita memiliki adaptive graphic quality oke Kalau lebih kebagusannya car x-street ini ya kan Kalau misalnya aku lihat ini Mereka itu bisa kayak nge-adjust untuk masalah kayak Graphics quality-nya di arah HP kalian itu secara otomatis Kalau misalnya HP-nya kalian itu panas atau gimana Mereka kayak otomatis ngeburikin ya kan Atau nggak HP-nya kalian kentang atau gimana Mereka otomatis ngeburikin Kalian juga tentu aja memiliki graphics quality oke Tentu aja kalau misalnya kalian memiliki HP yang sedikit kentang Atau gimana dan kalian pengen mainkan game ini itu Setting-nya aku saranin kalian coba-coba sendiri Nantinya pada saat gamenya ini sudah rilis di arah Android Dan aku saranin kalian berada di arah graphics dual atau nggak satu Atau gimana gitu ya kan Jadi ya memang gamenya sedikit burik Tapi ya yang penting kalian bisa main gitu loh guys Kalian juga memiliki permission Aku juga nggak tau permission itu apa Tapi biasanya aku samain dengan graphics quality ya kan Kita juga memikir render distance oke Lebih banyaknya render distance Tentu aja kalian bisa melihat lebih jauh Untuk masa map-nya di arah car x-street oke Untuk sekarang render distance-ku itu tentu aja aku maksimalin Karena aku pengen melihat keindahannya kotanya di arah car x-street ya kan Kota Jepang mantap jiwa Kalian juga memiliki texture quality Texture quality lebih mengarah ke arah teksturnya Yang berada di arah jalanan ya kan Seberapa detailnya jalanan itu Atau nggak seberapa detailnya terlalu toar atau gimana gitu Tapi sekalian nggak masak untuk masa keburikannya hal tersebut Tentu aja kalian bisa kayak jadiin ini nol Dan jadiin kayak semua teksturnya burik atau gimana Tapi tentu aja keindahan game itu berada di arah teksturnya juga ya kan Bukan grafik suang Kita juga memikir motion blur Jujur aja aku suka dengan kayak game car x-street itu Karena ya motion blurnya nggak terlalu kuat Makanya itu aku on-in ya kan Tapi kalau misalnya terlalu kuat kayak seperti ini Seperti apa gimana Karena biasanya itu aku on-in karena ya bikin posing gitu Kalau misalnya terlalu kuat menurutku Kalian juga memikir smoke intensity ya kan Kita bisa jadiin ini high, medium, atau nggak low ya kan Tentu aja ini juga smokenya itu Kalau misalnya kalian kayak ngedrifting-drifting Atau gimana gitu ya kan Smokenya itu seberapa besar untuk masa keluarnya Atau gimana gitu ya kan Untuk masa high ini adalah yang paling tinggi Itu biasanya smokenya bakal keluar semua Seperti yang kalian lihat di arah Gameplay-gameplay ko yang biasanya aku miliki di arah Kayak car x-street sebelum-sebelumnya itu ya kan Oke sekarang lanjut aja menuju ke arah teksturnya keempat Dan ini juga aja straightforward lagi ya kan Yaitu sound Ini adalah settingsnya untuk masa kayak seberapa banternya musik kalian Atau nggak interface volume sama efek volume dan kawan-kawan gitu ya kan Dan kita memiliki radio station Dan jujur aja untuk masa sekarang radio stationnya itu cuma satu Oke berarti nanti untuk masa radio stationnya Memiliki banyak radio station Untuk masa nanti car x-street oke Setelah itu untuk masa sekarang Untuk lagunya car x-street itu Mereka itu memiliki 6-10 laguan atau gimana gitu Dan nanti bakal nambah untuk masa lagunya Karena ya di arah sini itu ada opsional Untuk masa radio station Which is very nice oke Selanjutnya itu aja kan untuk masa di arah tapnya ini ya kan Di arah tap selanjutnya itu ada tap yang kalian tunggu-tunggu Yaitu tap language di arah sini Kita tentu aja di arah sini memiliki kayak bahasa Rusia doang ya kan Karena kita berada di arah beta Tapi tenang aja mereka itu sudah kayak ngekonfirmasi Bahwa untuk masa kayak nanti Untuk masa android beta version Yang nanti bakalan keluar pada saat Oktober Itu nanti bakal ada localization buat kayak Englishnya Jadi ya buat kalian yang pengen main gamenya ini Masih bisa melihat ya kan Apa ini artinya ini tuh ya kan Untuk masa sekarang Ingat aja sekali lagi ya kan KLX-A2 itu masih belum keluar pada saat aku bikin video ini ya kan Jadi ya silahkan ditunggu aja untuk masa informasinya Dan tenang aja aku bahkan ngasih tau kalian Untuk masa informasi-informasi terbaru di arah channel ini ya Kalau misalkan kalian pengen melihat hal itu ya Silahkan subscribe kalau misalkan kalian belum Dan like tentu aja di video ini Kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini oke And I will see you guys in the next video And bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax